Bayangkan, jika saja kamu bisa menyelami rahasia terdalam dari kehidupan ini Memahami esensi segala sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat Apa sih sebenarnya yang membuat diri kita menjadi sempurna? Apakah ilmu pengetahuan? Ataukah ada rahasia lain yang selama ini belum tersingkap oleh kita? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa melampaui batasan tubuh fisik kita ini Untuk meraih kesempurnaan yang hakiki Sebelum melanjutkan, tuliskan terlebih dahulu kalimat sulawat Nabi di kolom komentar Agar ruhani kita dapat terhubung dengan hakikat Nur Muhammad SAW Mudah-mudahan difahamkan Amin Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sang sejati Pada hakikatnya Pada hakikatnya Sebenarnya seluruh manusia Mereka selalu mencari kesempurnaan dirinya Sebuah pencapaian yang tak hanya melibatkan tubuh fisiknya Tetapi juga dengan jiwa terdalamnya Ilmu dan kesempurnaan Dan semua ilmu ini tidaklah diberikan kepada sembarangan orang Melainkan hanya kepada mereka yang terpilih saja Yaitu orang-orang yang berpotensi untuk dapat memahami rahasia terdalam dari kehidupan ini Sebagai seorang penjalan spiritual Saya membagi ilmu tersebut ke dalam empat bagian utamanya yang wajib kita pahami Yang pertama adalah ilmu kewajiban agama Ilmu yang mengatur perilaku kita sehari-hari Memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini Sejalan dengan aturan ilahi Inilah fondasi awal yang membentuk setiap individu Namun ilmu ini tidak berhenti di permukaannya saja Karena pada bagian yang kedua Akan melibatkan makna batin daripada ajaran-ajaran tersebut Sebuah jalan spiritual Yang membantu kita Untuk memahami esensi dari segala inti ajaran agama Dalam ilmu tasawuf Bukan hanya tentang memahami perintah agama Tetapi lebih pada mencari sebab dibalik semua ajarannya Sehingga kita bisa menemukan kesejatian dalam setiap tindakan kita Kemudian pada bagian yang ketiga adalah Sebuah ilmu yang mengkaji rahasia disebalik kurani manusia Untuk memahami apa yang ada di dalam diri kita Sebuah perjalanan introspektif Yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran Lalu yang terakhir adalah ilmu kebenaran itu sendiri Yaitu hakikat dari segala pengetahuan Kebenaran adalah Buah dari semua pencarian ini Seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Agama adalah pohon Tasawuf adalah jabangnya Dan falsafah adalah daunnya Sedangkan kebenaran hakikat adalah buahnya Jadi untuk mencapai kebenaran sejati Kita harus melalui semua tahapan ini Mempelajari setiap bagiannya Dan menghubungkan semua pengetahuan tersebut Sebagai manusia Kita semua memiliki kewajiban Untuk mempelajari setiap ilmu Baik ilmu lahir maupun ilmu batin Karena Rasulullah sendiri mengajarkan Bahwa agama dan ilmu Itu seperti sebuah pohon besar Akarnya menghujam ke bumi Sementara cabangnya menjulang ke langit Dan seperti pohon tersebut Ilmu yang kita peroleh Seharusnya menghubungkan kita Dengan sang penciptan Dengan sesuatu yang lebih agung Lebih hebat dan lebih abadi Makanya Ilmu spiritual Tanpa kesadaran akan kehilangan arahnya Sedangkan Dalam ilmu tasawuf Kita diajarkan Bahwa kita harus memurnikan diri kita Daripada nafsu duniawi Nafsu adalah musuh utama kita Karena seringkali Ia menyamarkan dirinya Sebagai kebenaran Dan membawa kita ke jalan yang salah Memisahkan kita dari sang pencipta Bahkan Para pemikir besar Seperti para filsuf dan para saling Diri mereka pun bisa saja terjebak Oleh hawa nafsu ini Berpikir Bahwa mereka telah mencapai Puncak spiritualitas Padahal kenyataannya Mereka masih jauh dari Kebenaran hakikat Lalu bagaimana kita bisa mencapai Kesempurnaan tersebut Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam bersabda Bahwa hanya dengan menyucikan diri Dari nafsu Dan terus mencari hakikat Allah Manusia bisa mencapai Kebenaran sejati Karena pada titik ini Kita akan memasuki Wilayah yang sangat sakral Di mana nafsu tidak lagi memiliki tempat Bahkan Malaikat pun tak bisa menggapainya Dalam Al-Quran disebutkan Bahwa hanya orang-orang yang ikhlas Yang terlindungi dari setan dan hawa nafsunya Mereka yang memiliki keikhlasan sejati Maka ia akan diberikan hikmah langsung dari Allah Tanpa berantara Inilah Tingkat kesempurnaan manusia yang sejati Di mana seseorang tidak lagi hanya mengandalkan Pembelajaran jahir Tetapi meraih pengetahuan langsung Dari sang pencipta Dan sebagai manusia Kita harus terus menerus Mempelajari ilmu Baik yang terlihat maupun yang tersebut Ilmu lahiria akan membawa kita Kepada pengetahuan yang nyata Sementara ilmu batin Akan membuka pintu Menuju rahasia alam semesta Ketika kedua sayap ini Yaitu ilmu lahir dan ilmu batin bersatu Kita bisa terbang menuju tempat yang lebih tinggi Mendekati sang pencipta Tanpa terhalang lagi oleh apapun juga Dalam hadis kursi Allah berfirman Jika kamu ingin berada dekat denganku Janganlah menaruh perhatian pada dunia ini Atau bahkan kepada alam malakut Dunia ini penuh dengan kodaan Bahkan bagi orang-orang yang bijaksana sekalipun Namun jika kita bisa melewati kodaan tersebut Kita akan diberikan sesuatu yang jauh lebih indah Kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang Yang telah mencapai pada tingkatan ini Mereka tidak lagi terikat oleh materi Ataupun bahkan dengan sifat-sifat ilahi Mereka telah melampaui semuanya Mendekati Allah Dengan keintiman yang luar biasa Karena disini Mereka tidak menginginkan istana-istana dari permata Ataupun kenikmatan duniawi lainnya Yang mereka inginkan Hanya satu Kebersamaan dengan Allah Sang pencipta segalanya Imam Ali R.A. pernah mengatakan Semoga Allah Menunjukkan rahmatnya kepada orang Yang mengetahui bagiannya Yang sadar Untuk tetap berada di batas-batasnya Jadi kita semua harus sadar Bahwa ada batas-batas yang harus kita jaga Karena tidak semua orang ditakdirkan Untuk mencapai tingkatan yang sama Tetapi Setiap orang memiliki peran Dan jalan spiritualnya sendiri Karena pada akhirnya Manusia sempurna Adalah mereka yang telah melampaui dirinya sendiri Yang telah mencampakan semua nafsu dan keinginan duniawi Serta menemukan kedamaian sejati Dalam persatuan dengan sang pencipta Hanya Tak dari sekedar manusia biasa Menuju kesempurnaan hakiki Kepada cahaya kebenaran yang abadi Demikianlah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton